Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperbaiki CPU yang rusak Hai karena restar-restar atau CPU yang rusak karena mati tiba-tiba ya problem ini simple biasanya terjadi karena kerusakan yang terlalu banyak karena kerusakan pada ke catching ya atau kipas peningin prosesor disini ada head sink ya jadi ada head sink ini head sink kita ini ya apa namanya kendor ya enggak enggak lepas karena ada yang patah bagian pengunci ini ya di dalam ada yang patah nanti kita bongkar lalu kita perbaiki solusi yang bener atau dengan cara murah atau kita cari kanibalan ya kanibalan bekas head sink yang udah patah mungkin buat orang sekolahan atau kantong banyak stok yang udah rusak juga kita ganti aja nanti oke langsung oke kita udah persiapkan CPU nya ya ya apa namanya hecingnya kita siapkan hecing yang rusak jadi saya punya hecing yang bekas yang udah patah pada patah ya kepada patah ini nah ini ada beberapa satu ya 122 yang masih bisa dan ini juga patah udah nah ini kita bisa copot ya nanti nanti kita ambil yang ini eh langsung aja langsung kita buka kita buka penguncinya dulu nah kalau sudah kita langsung tarik aja ya kita tarik oke nah karena ini panas banget ya saya enggak punya alat ukur untuk tes suhu panas ini ya tadi saya udah nyalakan dan komputernya tadi ini resang restart bahkan sempet juga mati mendadak atau mati tiba-tiba nah sekarang kita akan perbaiki karena ini banyak banget malah lebih lebih parah nih ya ini ada dua ini juga hanya dua hanya satu malah hanya satu yang ada nah nanti ini kita ganti nih nanti kita ganti kita ganti kita ganti kita ambil ya kita copotin perhatikan disini ini caranya mudah sekali kita hanya butuh obeng minus aja di sini kita congkel ini kita congkel ya lalu kita tarik nanti nah seperti ini ini copot ya nah barulah kita lepaskan ini ya ya partikan ini nah ini masukinnya nanti seperti ini oke kita copotin aja dulu semuanya kita copotin yang rusak atau yang pada patah ya nah seperti ini ini kita ganti dengan yang bagus ya jadi kita hanya copotin ini aja oke oke kita copot semua lalu kita ambil yang masih bagus kita pisahkan hati-hati ya ngepotinnya jangan sampai malah rusak nah ini langsung kita pasang ya cara pasangnya disini ini perhatikan kelihatan yang disini ada ya pengaitnya nah ini sesuaikan dengan ukuran lubangnya nah seperti ini masukkan runtuh ini masuk ya lalu kita pasang Hai ujiannya ya kita pasang nah ini kita pasang lebih ini juga ada lubangnya disini ya nah sudah masuk seperti ini tinggal di puter kunjanya dibuka ini udah kencang selanjutnya ya selanjutnya dari bawah juga sama dimasukkan sambil kuncinya ya kita lihat bawahnya juga ya seperti ini kalau kita masukkan lagi yang sudah kencang ya tinggal satu lagi yang satunya juga sama kita masukkan bawahnya dulu shallah semuanya sama ya ukurannya yang penting kita tahu cara bukanya jangan sampai patah juga nah ini juga Oke sekarang kita udah punya sama persis seperti baru ya kita udah punya catching yang bagus dan ini kita langsung pasang ya kita langsung pasang ya jangan lupa penguncinya panahnya harus menghadap ya menghadap atau seberlawanan ke arah jarum jam ini untuk posisi membuka yang harus diperhatikan pemasangannya jangan sampai patah kita harus paskan dulu ya seperti ini udah masuk oke oke sampai bunyi ya lalu kita sangkat kita putar ke arah perlawanan arah jarum jam ya nah panahnya ini ya panah ini berarti kan panahnya menghadap ke belakang tadi buka menghadap ke kiri nah kalau sudah seperti ini sudah benar pemasangannya tinggal kita pasang kabelnya oke sudah benar seperti ini dan Alhamdulillah sudah bagus dan kencang atau kuat ya jadi mudah-mudahan dan saya yakin komputer ini tidak akan mengalami kerusakan seperti tadi atau seperti awal komputer restar-restar maupun mati secara mendadak atau tiba-tiba sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati